Kekuatan Persi Bandung saat menghadapi Barito Putra pada pekan ke-27 tergerus karena sejumlah pemain absen. 3 pemain harus absen karena skorsing 1 pertandingan akibat akumulasi kartu kuning, yakni Nick Wippers, Ciro Alves, dan Ricky Kambuaya. Selain itu pun, Persi dipastikan bakal kembali tidak diperkuat oleh 3 pemain muda yang harus membela timnas Indonesia U20. Mereka adalah Robby Darwish, Ferdinand Syah, dan Kakang Rudianto, yang diboyong oleh Sintayong untuk berlagak di Piala Asia di Uzbekistan. Ketiganya, bahkan kemungkinan besar juga harus absen saat menghadapi Persi Ja pada 4 Maret mendatang, dan Persi Kendiri pada 8 Maret mendatang. Gelaran Piala Asia sendiri dihelat pada tanggal 1 hingga 15 Maret mendatang. Sementara itu, pertandingan Barito Putra menghadapi Persi Bandung akan dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2023. Meski banyak pemain yang absen, tetapi Persib di era Luismia sudah membuktikan selalu memiliki jawaban saat menghadapi situasi pemain yang absen karena cedera, scorsing, dan alasan lainnya. Luismia selalu memiliki cara agar timnya bisa bermain lebih efektif dan meraih 3 poin tuntasnya. Gelandang Persi Bandung, Maklok enggan terburu-buru untuk memikirkan laga kontra Persi Ja yang akan digelar pada awal Maret mendatang. Pasalnya sebelum menghadapi Persi Ja, Maklok akan berkonsentrasi penuh untuk menghadapi Barito Putra di pekan ke-27. Baginya, Persi Ja memang tim yang spesial untuk dihadapi. Selain mantan tim, Persi Ja juga merupakan tim rival Persi Bandung. Namun pemain berusia 29 tahun itu menegaskan Persi akan berkonsentrasi penuh untuk menghadapi Barito Putra. Pasalnya tim berjuluk Laskar Antrasari ini merupakan tim kuat yang kerap tampil baik di kandangnya sendiri. Pasti, saya lihat ke Barito dulu, baru nanti ke Persi Ja, karena laga melawan Barito akan sangat penting dan susah untuk kita menangkan. Namun di sisi lain, laga kontra Persi Ja memang menjadi laga yang berbeda bagi Maklok secara pribadi. Pasalnya, ia memiliki banyak kenangan saat membela Persi Ja sebelum hijrah ke Persi Bandung. Bicara tekanan, pemain bernomor punggung 10 itu mewajari hal tersebut. Akan tetapi, ia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki perasaan buruk terhadap Persi Ja. Untuk lawan Persi Ja, pasti akan ada rasa spesial. Mungkin ada pressure, tapi menurut saya, saya tidak ada perasaan tidak baik sama Persi Ja. Kalau ada tekanan, saya terima dan saya melihat ke depan untuk pertandingan. Semoga bermain di GBK yang full, Klok suka big match, dan saya melihat ke depan untuk laga tersebut. Tuntasnya. Presiden Republik Indonesia, Jokowi Dodo, menetapkan langsung lokasi pembangunan pusat latihan sepak bola atau training center timnas Indonesia di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Jokowi melakukannya kalah meninjau kawasan subwilayah perencanaan atau SWP bersama jajaran menteri serta pengurus PSSI di kebupaten Panajam Pasar Utara, Kalimantan Timur pada Jumat 24 Februari. Jadi telunjuknya menekan pada salah satu titik di peta proyek pembangunan kawasan SWP-1B IKN. Ini adalah training center untuk PSSI. Untuk sepak bola, untuk timnas, nanti akan ada 8 lapangan di sini. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pembangunan lapangan sepak bola tersebut akan dibiayai oleh Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Penunjukkan titik lokasi pembangunan pusat latihan sepak bola tersebut direspon positif oleh Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Ia menyampaikan terima kasih atas keputusan itu. Erik juga menyampaikan bahwa pembangunan pusat latihan itu akan dibantu dana dari Otoritas Sepak Bola Dunia atau FIFA. Lebih lanjut, Erik mengatakan akan mencari waktu untuk mengajak pelatih timnas Indonesia Sintayong untuk datang langsung menengok titik lokasi pembangunan pusat latihan tersebut. Sementara itu, Presiden menargetkan proses pembangunan pusat latihan sepak bola di IKN dapat selesai selambat-lambatnya satu tahun tuntasnya. Sampai jumpa di IKN dapat selesai 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 seles